hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama matikomek Oke apa kabar kalian semua Oke guys seperti biasa buat yang baru menemukan channel ini jangan lupa klik tombol subscribe like dan komentarnya ya guys ya Oke senang sekali bisa membuat video kembali untuk kalian semua ya guys ya Oke di tangan saya sudah ada ponsel channel yang mirip sekali dengan Infinix ya tapi ini adalah bukan Infinix ini adalah produk ITEL ya ITEL dari ITEL Vision 1 Pro Oke di sini saya akan memberikan tips kembali ya untuk mempercepat kinerja dari ponsel harga 1 jutaan ini guys ya yaitu dari produk ITEL Vision 1 Pro ini Oke kalian bisa lihat di sini oke yang pertama utamakan ya apapun nspotnya yang pertama kalian eh copot aplikasi-aplikasi yang tidak perlu dan jarang digunakan ya guys ya itu secara mudahnya lalu yang kedua di sini internal jangan sampai terlalu penuh ataupun kelebihan file ya guys ya itu yang yang pertama Oke jadi intinya seperti itu Oke di sini untuk mempercepatnya di sini ada settingan utama ya seperti biasa kita akan setting opsi pampang serta DPI dan yang lainnya guys ya Oke lalu seperti apa yang pertama kita akan mengaktifkan terlebih dahulu opsi pampangnya di sini kita masuk ke bagian pengaturan ya lalu di sini ada sistem guys ya kalian boleh tap seperti ini lalu kalian geser ke bagian bawah di sini guys ya di sini ada terlihat sistem dan di sini sudah ada tentang ponsel kalian boleh tap seperti ini Oke di sini kalian bisa lihat ini adalah ITEL Vision 1 Pro Oke pada tentang ponsel di sini ini kalian boleh lihat-lihat lalu kalian fokus pada bagian paling bawah di sini ya ada di sini nomor versi guys ya jadi untuk mengaktifkan opsi pampangnya ataupun opsi developer ya di sini kalian tap berkali-kali tanpa jedai Oke seperti ini sampai 123 langkah ada tulisan seperti ini Oke jika sudah kita akan kembali ke settingan sistem tadi kita kembali ke sistem tadi seperti ini kalian bisa lihat ini adalah sistem yang tadi lalu di sini kalian fokus pada bagian bawah di sini ya di sini sudah ada opsi developer ya guys ya Oke di sini boleh kalian tap saja dan disinilah settingan opsi developer ya guys ya untuk mempercepat energi perangkat ini Oke bagaimana cara menyatiknya di sini ada buka kunci OM ya jika aktif silahkan kalian non-aktifkan saja ditandai dengan button berwarna abu-abu ya ya jangan dihidupkan lalu di sini ada debugging USB boleh dihidupkan boleh tidak namun secara default itu sudah hidup lalu kita cari efek animasi guys ya kalian geser terus seperti ini guys ya sampai menemukan tiga fitur ataupun tiga efek animasi guys ya seperti ini ada animasi jendela animasi transisi serta skala durasi animator guys ya ketiganya disini kalian matikan saja ataupun non-aktifkan ketiganya ya guys ya jadi fitur ini yang membuat kinerja dari ponsel ataupun perangkat apapun merek dan versinya ataupun tipenya akan semakin berat ya guys ya Oke ini adalah efek animasi guys ya oke jika sudah disini ketiganya kita non-aktifkan seperti ini jika sudah di non-aktifkan lalu kita akan menggeser ke bawah ya guys ya masih ada settingan lain disini oke disini ada dvi setting ya nanti terakhir akan kita setting karena fitur ini tidak dimiliki oleh setiap ponsel oke untuk kalian suka bermain game online serta membuka multimedia lainnya untuk mempercantik tampilan ataupun mempercantik grafiknya kalian boleh hidupkan paksa 4 kali msa nya seperti ini guys ya oke jadi seperti itu settingan untuk memperhalus grafiknya ya oke disini ada dvi nya lempar terkecil disini disini boleh kita setting ya untuk memperingat kalian untuk membuka multimedia maupun game game online dan offline ya guys ya disini secara default perlu diingat disini angkanya jangan sampai lupa ya disini kita akan naikkan angka dvi nya ataupun resolusinya guys ya bawaannya ini standar default 360 saya akan mencoba untuk menaikkan angkanya menjadi 390 otomatis tampilan akan berubah semakin kecil seperti ini guys ya baik dari tulisan serta icon-icon aplikasi guys ya namun untuk permainan game untuk kalian bermain game akan lebih ringan ya guys ya ataupun akan menjadi lebih cepat jadi seperti itu naikkan saja angkanya sesuai selera ya guys ya karena semakin tinggi resolusi ini semakin tinggi angka dvi nya ini maka tampilan akan berubah menjadi kecil baik itu tampilan menu ataupun icon-icon aplikasi di home screen perangkat jadi seperti itu namun untuk kecepatan kalian buktikan sendiri guys ya kalian boleh praktekkan sendiri oke sekali lagi ini ponsel yang saya gunakan untuk demo ini adalah produk dari itel ya guys ya dengan model vision 1 pro yang memang mirip sekali dengan infinix ya guys ya baik dari fitur serta tampilan ya guys ya jadi seperti itu perlu dicatatkan ingat disini dvi bawaannya adalah 360 ya guys ya jangan sampai lupa jadi suatu saat kita akan mengembalikan settingan dvi nya ini kita tidak lupa dengan ukuran ataupun angka bawaannya jadi seperti itu oke oke memang efek animasi serta yang lainnya ini di dalam fitur opsi pengembang ini bisa kita setting untuk memperingan ataupun mempercepat kinerja dari perangkat ya guys ya oke kalian bisa lihat seperti ini kita akan menutup sebuah aplikasi setelah kita buka dan dia akan bergerak dengan cepat ya guys ya jadi seperti itu settingan opsi pengembang ini guys ya ya rata-rata bukan rata-rata ya semuanya dimiliki oleh setiap ponsel ya memang ada beberapa fitur yang berbeda seperti dvi tadi ya jadi fitur dvi ini tidak dimiliki oleh setiap ponsel ya guys ya hanya ponsel-ponsel yang kekinian jadi seperti itu oke untuk cara settingnya kalian boleh ulang kembali disini kalian boleh aktifkan USB debugging nya boleh tidak ini tidak masalah ya karena memang tidak ada hubungan untuk kecepatan oke disini yang terpenting adalah seperti yang saya katakan tadi disini ada efek animasi ya yang sangat memberatkan kinerja dari ponsel ya guys ya oke disini ketiganya kita non aktifkan saja seperti ini oke baik dari transisi jendela animasi transisi serta durasi animator ya lalu disini ada dvi nya ya wajib untuk kita setting jika ada lalu untuk grafik game lebih halus disini ada paksa 4 kali MSA nya guys ya kalian boleh aktifkan saja seperti ini oke jadi seperti ini guys ya cara mempercepat kinerja dari iTel Vision 1 Pro ini yang sekali lagi mirip sekali dengan Infinix ya guys ya jadi seperti ini cara settingnya mudah sama saja dengan handphone-handphone lightnya ya guys ya kalian boleh ikuti tutorialnya kalian boleh rasakan perbedaannya setelah disetting opsi pengembangnya guys ya oke nampaknya cukup sampai disini dulu video kali ini nantikan video-video saya selanjutnya seperti biasa buat yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini karena tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa saya mateko air kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye